Bahwa tingkat keimanan itu beda-beda Dan Allah Melihat lebih baik dan lebih dicintai mu'min yang kuat Kuat disini jangan membayangkan otot saja ya Tapi mu'min yang keyakinannya lebih kuat, lebih baik Dan lebih dicintai Allah Makin kuat keimanan makin baik dan makin dicintai Allah Kuat iman biasanya buah daripada kekuatan ilmu Dan kekuatan amal Jadi kalau ingin menjadi mu'min yang kuat Harus kuat dalam mencari ilmu Dan kuat di dalam mengamalkan ilmu Baru nanti Allah hadiahi keyakinan yang kuat Sigma kekuatan Rasulullah SAW itu sigma kekuatan Ilmunya kuat, ibadahnya kuat, berbuah iman yang kuat Amalnya kuat, fisiknya kuat Makin lengkap kekuatan ada pada diri seorang yang beriman Dia akan semakin tinggi manfaatnya Percayalah hadirin Yang kuat finansialnya Di dasari iman yang kuat Itu manfaat uangnya lebih banyak Yang fisiknya kuat Di dasari iman yang kuat Buah dari ilmu dan ibadahnya Maka fisik yang kuat akan berbuah amalnya lebih hebat Tapi fisik kuat Iman kurang kuat Dia tidak akan kuat beramal Jogging 5 km kuat Ke masjid 50 m tidak kuat Mengangkat barbel 250 kg Tapi mengangkat Quran Tidak kuat Ada yang kuat olahraga Bertarung tinju Tapi tidak kuat untuk tahajud Jadi Jangan membayangkan Al-Muminul Qawi itu Kepada kekuatan fisik Itu boleh Tapi sesudah kuat iman Kuat iman Itu Pupuknya ilmu Ilmunya Ilmu Asma Wasifat Allah Mengenal Allah Sekarang belajar ilmu agama Tapi tidak serius belajar tentang Allah Kurang disebut Allah Harus Allah dulu Ilmu sholat itu penting Tapi ilmu mengenal Allah Lebih penting Karena kalau tahu sholat Tidak yakin ke Allah Susah khususnya Sholat bisa jadi beban Sholat tidak akan dinikmati Makanya wajib bagi kita Mencari tahu ilmu tentang Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala Makin yakin kepada Allah Makin enteng Beratnya hidup Karena kurang yakin ke Allah Siapa yang belum menikah disini Dan tertekan Berarti itu belum yakin kepada Yang nentukan jodoh itu Allah Kenapa gangguknya menjiwa Ya saya mengerti Saudara Saudara belum menikah Tenang ya Rezeki Bagi yang hakul yakin Allah yang membagi rezeki Udah gak galau Mau dolar naik Dolar turun BBM naik Dan sebagainya Yakin Jaminan rezeki itu datang dari Allah Oleh karena itu Dia tidak takut Tidak punya rezeki Paling takut Tidak punya berkah Bukan takut Tidak punya rezeki Takut Tidak punya syukur Bukan takut Tidak punya rezeki Takut Tidak punya sabar Kalau sedang ditahan Bukan takut Tidak punya rezeki Takut Tidak punya ridho Kalau sedang diambil Rezekinya oleh Allah Karena ada waktunya Rezeki pindah-pindah Tenang hadirin Makanya Kalau kurang yakin ke Allah Biasanya bersandarnya Kepada selain Allah Uang Pangkat Gaji Mendengar kata mutasi itu Gelisah Serasa mau dimutilasi Karena dia Sandarannya adalah Gaji Kantor Jabatan Bagi yang yakin Kepada Allah Allah yang menentukan Segalanya Tenang Makanya Hadirin sekalian Kalau saudara tahu Ada orang yang Mengajarkan ilmu Tauhid Dengan Yakin Bergurulah Karena Keyakinan itu Menular Kalau orang Bicaranya yakin Kita kebawa yakin Kalau orangnya Tau Tapi belum yakin Maka kita Sampai tahu saja Kita perlu Berguru Mencari ilmu Kepada orang Yang yakin Ke Allah Bangun masjid Allah yang maha kaya Ini rumah Rumah Allah Kalau Allah Mau ngasih Pasti terjadi Inna ma amruhu Ida arudas syai'an Ayyaku lallahu Kun Bayang Jangan takut Jamo Gak usah Minta-minta ke orang Paling Kasih Kasih tahu Ini lagi bangun masjid Gitu saja Ajar Jelas akhwat Akhwat Jelas tidak Yang belum dapet jodoh Tenang Dan gak tenang juga Belum dapet Ya Sing yakin Allah Saya ini ciptaan Allah Setiap ikhwan juga Milik Allah Gak ada itu jodoh Kecuali Allah yang ngejodohi Kalau Allah naklirkan jodoh Pasti jadi Kalau Allah naklirkan tidak jodoh Pasti tidak jadi Ajak Begitu Ah istri saya Kurang cinta kepada saya Gak apa-apa Yang penting Allah mencintaimu Mengertiwan Sum Suami Tenang saja Istri saya Ah kayaknya kurang begitu cinta Gak apa-apa Asal Allah cinta ke kita Insya Allah Gak perlu lebay Seperti di film-film Segalanya cinta Wah Pusing Terlalu cinta itu Memusingkan Pasti nge-WA terus Telat sedikit Yang merah itu keluar Dulu aja gak ada WA Dunia baik-baik aja Benar? Kenapa sekarang sesudah ada WA Mudah tersinggung Mudah marah Telat sedikit Udah contreng biru dua Hah? Sudah dibaca nih Apalagi online Dia online Dulu gak ada WA Dunia baik-baik aja Rumah tangga Biasa-biasa aja Benar? Kenapa sekarang rentan Sekali tersinggung Rentan gelisah Tahu kenapa? Karena sudah bersandar Kepada jawaban Bukan bersandar ke Allah Kepada jawaban Terima kasih telah menonton